assalamualaikum teman-teman ini adalah video saya pagi ini dan ini saya rekod pagi ini mamis oke apa kabar semuanya oke cuaca pagi ini sangat cantik dan cerah ya mamis untuk kita menjemur pakaian disini mamis oke ini saya letak posisi video ini telepon ini di depan pintu rumah ya mamis ya saya mau tengok macam mana rupanya nanti cantik kan tidak oke oke mamis boleh nampak di langitnya yang cerah itu mamis syukur Alhamdulillah karena tadi malam suami saya dah cuci kain pakai mesin ya mamis ya bukan pakai tangan oke apa situ pagi ini saya cuci mamis di situ saya ada penyampakan bapak mertua saya limpas nanti semua mamak mertua saya sebab mereka mau pergi ke ranggu mau pergi tempat rumah baru mereka yang tengah dibuat sekarang ini mamis ya doakan semuanya lancar disana ya mamis ya semoga rumahnya cepat dimangunkan amin nah itu lagi mamak mertua saya limpas syukur Alhamdulillah semua cuaca bagus ya enggak hujan jadi mereka boleh jalan ya mamis ya oke disini lanjut saya mau tutup pakar sana dulu baru saya ambil video di bahagian sini mamis macam cantik pula saya nampak ya dia nampak langit nampak lagi pokok-pokoknya situ nampak lagi bungaku oke mamis ya lanjut kita menjemur kain nah oke mamis lanjut lagi tempat dan spot yang sama untuk saya ambil video saya jemur kain ya mamis yang saya letak disitu supaya semuanya nampak disitu ya mamis haa oke oh ya mamis mamis semua apa anda buat pagi ini mamis sudahkah anda sarapan sudahkah anda memasak sudahkah anda jemur kain mamis haa komen-komen di bawah ya supaya kita boleh bersilaturahmi ya supaya saya boleh singgah ke channel korang ya kan sebab sekarang saya tuh nyanyi pas di wall saja saya buka lepas itu kalau yang enggak ada chat di komen tuh saya enggak terbuka pasal saya enggak tahu siapa yang menontonnya kan kalau ada yang saya tahu siapa menonton itu saya akan singgah ke channelnya kalau saya belum subscribe saya akan subscribe ya ini pagi agak santai sedikit saya jemur kain kerana kainnya enak banyak betul enak macam biasa sangat-sangat banyak macam penuh semuanya itu di tali di heng di aduh semualah itu yang penuh dipakar penuh semuanya tapi nyari enak banyak alhamdulillah sebab sama saya cuci di awal enak tunggu lama-lama mungkin sebab dia tengok ah nanti banyak sudah saya punya kain disitu kan susah saya jemur gitu oh ya mamis-mamis semua tadi pagi saya apa tuh dapat sedikit musibah ya Allah kan musibah lah apa tuh kecederaan sedikit di tangan saya luka udah mamis ya di jari manis sebelah kiri pedas dan sangat pedih pedih lah mamis coba dalam juga agaknya lukanya ini ya mamis ya kalau saya rasa kalau dibawa klinik mau dijahit woi mamis tapi saya enggak mau lapih klinik mamis nah nanti dijahit tanganku kenapa nantilah saya balut letak obat kuning baru saya balut ya mamis sebab saya susah kalau kita kan bukan saya saja mamat-mamat semua kalau luka di bahagian tangan ini paling perih lah ya kan sebab apa kita nih mau cuci piring nggak kan mau kasih mandi anak lagi mau masak lagi masak tuh kena basuh-basuh juga itu baru tangan saya tadi saya cuci sekejap tangan saya saya terkai ya Allah pedas pedihnya Tuhan saya tahu aku enggak tahu lah bakal kegagaran tanganku macam mana lagi ku bilang pakai tangan karena sejak saya buat aktivitasnya hari mamis tangan kiri nih kalau mau ketak air memang enggak boleh tapi macam mana pula saya mau cuci piring lagi waduh piring saya di belakang sana banyaknya tuh disingki sebab tadi malam kan ada banyak bekas-bekas makan yang saya bawa semalam jadi mau dicuci sudah mamis hari ini tak tahu kenapa pula ini boleh terluka tercedera gara-gara saya apa terkejut bah dengar semacam ada bunyi saya dengar macam anak saya di tandas bah jadi saya bangun bangun saya laju-laju begitu terlicin pulak lantai karena saya tidur pakai stokin mamis terlicin lantai jadi saya rupanya anak saya di dekat kisah situ di dekat bakul jadi tangan saya tadi terjatuh terkena bakul itu yang sisi tarim tajam itu kan yang kotak-kotak tuh biasalah kalau bakul kain kan ya ada kotak-kotaknya yang berlubang itu kan disitulah tangan saya tadi terkena mamis begitulah tebel terkoyaklah dia masa tuh saya enggak perasaan betul tangan saya sakit kalau saya masih ngantuk mamis sambung balik saya tidur sambil tangan saya berdengut-dengut sakit ya mamis ya waktu saya bangun aduh nah perasaan betul aduh saya cakap sama anak saya cumanlah mamak boleh begini tengah tidur kan terkejut bah mamis selalu anak saya main air di tandas kan jadi saya teringat-teringat lah begitu nah sekalinya terjatuh pula bukan apa ya mamis ya kalau si adik tuh dia memang suka betul main air mamis sekarang pagi masih itu kan air sejuk-sejuk masih di biskom di paip sana dia main mandi sudah mamis ya kalau saya enggak tengok dia kalau saya lambat bangun dia masuk sudah situ main sampai dua kali dia pagi-pagi mandi ya Allah saya takut apa mamis saya takut dia henti dia demam kena sel semua lagi ya kan kalau si adik itu dia memang Alhamdulillah syukurlah dia itu jenis yang jarang sakit mamis ya tapi kalau dia sudah sakit mamis nah satu minggu tuh minggu lebih tuh baru dia sembuh begitu tapi kalau dia sakit memang jarang Alhamdulillah anak saya dua orang itu memang syukur Alhamdulillah sangat-sangat jarang sakit ya mamis ya jarang sekali dari kecil sampai ke besar kalau boleh si adik itu besar baru dia ada sakit tuh begitu so ada demam-demam ada apa semua itu kan masa kecil jarang-sangat jarang kalau si abang itu pernah berapa kali mungkin dalam dia dari umur berapa tahun sampai dua tahun dia tidak sampai setahun ada satu kali dia demam panas terus itu ada lagi demam biasa-biasalah mamis syukur Alhamdulillah lah kalau begitu kan anak kita tetap kuat badannya kan jadi saya aku tuh kalau boleh sedaya upaya saja kalau anak-anak saya mamis supaya tidak mudah sakit tapi kita juga harus kasih mereka berkahul sama orang ya karena mamis sebab antibody budak itu lain-lain nanti antibody dia kuat apabila dia tidak bersama orang kan tidak ada macam bukan kita mau ada jangkitan apa maksudnya tidak ada yang dari yang lain di luar itu bahwa mereka belum terbiasa begitu itu yang membuatkan budak kadang-kadang pergi sekolah kan sakit pergi sekolah sakit sebab dia punya itu belum biasa dia punya imun badan gitu kan begitulah macam pula dokter aku kan itu secara pengetahuan saya sahaja mamis ya kita berkongsi sahaja itulah mamis ya anak-anak saya ni sebenarnya suka berkawan mamis cuma tempat tinggal kami ni di depan di kiri sana budaknya sekolah balik sekolah tengah hari sudah balik tengah hari mereka pergi main tempat lain jadi tidak ada di sekitar rumah bah kalau budak naik-main pun saya tidak apa-apa juga mamis cuma ada yang lain naik lepas itu anak saya tuh tengok-tengok aja dari pagar kasihan kalau saya mau kasih lepas susah juga pasal kawasan kami di sini banyak karan mamis kalau dia pergi rumah sepupunya di dekat perumahan situ ya boleh lah tapi masalahnya juga ada banyak kereta situ kalau di dalam rumah ya boleh tutup saja tapi situ kan jalan besar takut juga kita kan yang mamis ya minta jauh itulah itu kasih anak saya kalau anak saya tuh si falisa si adek dia pergi kelas terapi nya sahaja baru dia ada pergi berjumpa berkawannya di situ mamis yang sama-sama yang pergi terapi di situlah dia berkawan mamis saya nampak juga dia macam mana dia berkomunikasi dengan budak lain saya tengok dia mau berbagi ketidak saya perhatikan itu mamis ya macam semalam saya biarkan saya di dalam rumah diipar saya tuh jalan-jalan kan saya perhatikan dia kacau barang ketidak dan ngacau makanan ketidak saya perhati saja saya pantau tetap pantau dia saya tengok dia oh alhamdulillah dia tidak mengacau mamis oke lah mamis makan sikit sejak baju ku jemur nih hari mami alhamdulillah ya Allah tahu di tanganku tengah luka ini kan gak payah lah banyak-banyak tapi mamis lepas ini ada lagi kerja sebenarnya mamis ini sebahagian saja ya ini lanjut saya mau sapu-sapu di ruang tamu mamis ya ini saya pungut-pungut dulu ketas nanti ngolah itu si abang dia marah pasal ya itu tali dia pikat di leher patungnya itu kan gak tahu apa yang gak puas hatinya lucu anak saya nih yang satu tuh lagi si adik tuh entah bila dia buka suaranya dia mau mandi selalu mamis ya tapi tunggu saya saya kemas dulu rumah baru mandi itu pempes pun dia pakai tidur malam sejak mamis ya kalau siang enggak pakai pempes tuh mamis nah itulah anak-anak saya kalau apa kalau kita bilang tepilah mama menyapu ini tulah tepinya itu sikit saja dia pinggir dirinya itu nah kan biasalah budak-budak mau dimarah pun macam mana ya kan mamis siapa yang bersamaan di sini ini saya punya tikar mamis sebenarnya banyak yang sobek-sobek gitu ya mamis ya di bahagian depan sini yang di bawah meja itu banyak yang sobek gak tahu apa yang bikin sobeknya ini tikar dalam 2 tahun gitu ya mamis ya ingat lagi saya yang angkat tikar ini sampai jatuh-jatuh kompeknya di pasar apa itu saya kan bawa sendiri bapak-bapak meter ini saya beli gitu sampai sakit-sakit pinggangku bawa tapi enggak tahan dalam 1 tahun itu mulai sudah sobek sebab kami enggak ada paket kapet kan mamis ada kubik kapet yang itu tuh hari ya kan mamis ya tapi cepat koyak dia jadi aku kasih larilah biarlah nanti kalau ada orang datang baru pakai oke lanjut menyapu di dapur mamis uang kan rumah saya enggak besar mamis ya senang saja kalau enggak menyapu enggak bikin penat kalau kalau dia besar-beser lah penat lah itu tapi ini sebagian jelah yang di ruang tamu sama di dapur sejak di bilik tuh enggak kira waktu lah kita menyapunya ya mamis ya sekarang tuh suami saya lagi tidur di dalam dia lagi tidur jadi saya tak mau rakam lah kalau saya mengemas tilap apa saya enggak pernah aku kan enggak pernah jarang saya merakam sebab kami saya mesti tidur jadi kan kerjanya ada waktu malam jadi kalau aktiviti di bilik itu saya mengemas apa saya enggak merakam namis banyak pekerjaan saya saya enggak merakam ya mamis ya ada juga kemalesanku ini membawa telepon nah disini saya mau besihkan dulu itu dapur tengok dia punya stand handphone pun pandai teraik sendiri sebenarnya longgar sudah dia punya sepi tripod mamis aduh nantilah kalau ada rezeki saya beli yang bagus lah sebab yang ini kan yang murah punya lah mamis ya longgar sudah dia punya untuk kepalanya itu tengok saya mencuci ya mencuri ya mencuri ya stafi saya mencuci pun tengok tak nampak sudah disitu tempat kita naik tadi ke meruanya mamis ya disini tuh selalu saya bersihkan setiap hari memang mamis cuma saya ini jarang mau merakam kalau saya mau merakam tuh time saya masak time saya cuci piring gitu aja dirakamnya time lipat kain nanti 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 malam baru melipat kain saya tunggu lah dulu tangan saya nih sambung sikit mamis ya kalau sangat sakit lah nah tadaaa tengok berkilat kan ada ke nampak bintang bintang disitu bintang kehidupan oke mamis itu nampak saya sendiri berdiri disitu di kompornya oke mamis ya inilah tangan saya tadi mami sakitnya itu mamis ya macam dalam lah dia punya luka tuh badannya dirasa tapi ya sabarlah itulah kita kan mau sakit macam mana pun tetap juga kita berkerja ya kan mamis ya nanti saya makasih mandi anak saya nih lupa saya voice over ini ya mamis oke mamis sampai kita jumpa lagi di next video semoga anda tidak jemur tidak busan menonton video saya mamis ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh